kenapa kamu sangat kuat keempat Titan saling memandang dan tidak bisa menahan nafas ketika mereka merasakan kekuatan yang melonjak di tubuh mereka kedepannya kalian semua bisa fokus berlatih teknik Ares dan tubuh Ares keturunan Titan dasar memiliki kesempatan untuk kembali ke asalnya setiap bulan ingatlah untuk tidak menggunakannya sembarangan Ningki tersenyum dan berkata ya mereka mereka berempat menganggup dengan sungguh-sungguh tuan muda Sin C dan tiga gadis lainnya tiba-tiba berlari masuk ketika mereka melihat perubahan pada Zanglong dan tiga lainnya mereka terkejut dan mulut mereka berubah menjadi bentuk O apakah ada yang diam-diam menyerang kita ini adalah pemikiran pertama yang muncul di hati keempat gadis itu jangan takut Ningki tersenyum tipis dan menatap Zanglong Zauhu dan dua lainnya mereka berempat sadar dan kembali ke bentuk aslinya dengan senyuman di wajah mereka namun mereka tiba-tiba menyadari bahwa pakaian mereka telah terkoyak-koyak mereka berteriak ketakutan dan berlari ke kamar di samping ketika Sin C dan tiga gadis lainnya melihat ini mereka menyadari bahwa empat monster raksasa itu adalah Zanglong dan tiga lainnya kejutan di wajah mereka menjadi semakin hebat Ningki tersenyum pada keempat gadis itu dan bertanya ada apa tuan-tuan Ning ingin kamu pergi ke sana Sin C melihat ke ruangan saat dia berbicara dengan Ningki Oh saya mengerti Ningki tersenyum dan mengangguk kediaman juara markis ketika Ningki tiba Ning Hongdu secara pribadi menyambutnya di pintu para tetua keluarga memandang Ningki dengan rasa hormat di mata mereka paman ketujuh Ningki tersenyum dan menyapanya Ning Hong memandang Ningki sebentar dan menghela nafas siapa sangka pria kurus saat itu akan tumbuh hingga tahap ini dia bahkan bisa menekan douzun begitu saja Ningki tersenyum dan tidak mengatakan apapun setelah Ning Ning Hong selesai menghela nafas dia membawa Ningki ke taman penghapusan armor tuan-tuan Ning telah menunggu lama sekali para pelayan yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun memandang Ningki dengan ekspresi aneh lagi pula hanya dalam beberapa tahun bajingan yang tidak berguna di mata mereka telah berkembang ke tahap yang bahkan harus dijunjung oleh Kaisar Kinzeng lawannya adalah douzong dan douzun belum pernah ada orang sekuat ini sejak berdirinya ke Kaisaran Kintang tuan tua Ningki tersenyum kamu di sini silakan duduk Tuan-tuan Ning memandang Ningki dengan ekspresi puas dan mengangguk sambil tersenyum begitu Ningki duduk kakek buyut bertanya tentang latar belakang tuoba Fengzong ketika Ningki memberikan penjelasan kasar kepada kakek buyut tentang sembilan klan besar dong suan kakek buyut tua tampak khawatir klan tuoba sangat kuat sekarang setelah kamu membuat mereka gila balas denda mereka tidak akan sesederhana itu Tuan tua perbaiki token ini dan Anda akan memiliki cara lain untuk melindungi diri Anda sendiri di masa depan sedangkan untuk klan tuoba saya akan mengambil inisiatif untuk berbicara dengan mereka mereka kalah dalam kompetisi yang adil dan menemukan seseorang untuk diambil balas dendam di belakang mereka menurutku mereka tidak akan berani mempermasalahkan hal ini atau mereka sendiri yang akan kehilangan muka Ningki tertawa perhatian kakek buyut Ning tertuju pada tanda murid luar setelah dia selesai menyempurnakannya wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut token ini benar-benar memiliki efek ajaib tentu saja Ningki tersenyum dan mengangguk kelompok pelayan tua di belakang kakek buyut Ning sangat penasaran mereka ingin tahu untuk apa token yang diberikan Ningki kepada kakek buyut Ning setelah menghibur kakek buyut Ning Ningki pergi ke istana untuk menemui Kinzeng Huangfu Zhengqiao kebetulan hadir saat itu ketika dia melihat Ningki wajahnya dipenuhi ketakutan dan penghinaan itu adalah pemandangan yang sangat menarik namun Kinzeng memecat Huangfu Zhengqiao saat dia melihat Ningki pembunuh naga markis kecepatan pertumbuhanmu benar-benar menakutkan kerajaan kintang kecilku sebenarnya memiliki sosok yang sangat kuat sepertimu jika mantan kaisar mengetahui hal ini dia akan bahagia untukmu Kinzeng memandang Ningki dan menghela nafas yang mulia jalur kultifasi selalu tentang keberuntungan dan bakat mungkin keberuntungan saya tiba secara kebetulan Ningki tersenyum tipis keduanya berbicara lebih lama Ningki kemudian memberi Kinzeng sejumlah sumber daya budidaya dan meninggalkan istana adapun token murid luar dia merasa Kinzeng tidak akan menginginkannya bahkan jika dia memberikannya kepadanya bagaimanapun dia adalah penguasa kekaisaran kintang bagaimana dia bisa bersedia menjadi murid luar dari Wargat Hall setelah sekitar setengah bulan Ning Suandong dan Li Mochou kembali ke kekaisaran kintang melihat senyuman di wajah Ning Suandong kemungkinan besar dia telah menjarah banyak dari sekte Dewa Lima Racun akhirnya Ningki secara pribadi mengantar mereka tidak pergi mereka menggunakan token murid luar dan menghilang dari kediaman markis pembunuh naga pada titik ini selain beberapa pelayan biasa di kediaman markis pembunuh naga semua orang yang dipedulikan Ningki telah pergi ke olah Dewa Perang di daratan Lingwu Ningki melihat ke kediaman yang agak kosong dan tersenyum dia mengeluarkan item dari tas luar angkasanya barang itu diberikan kepada Ningki oleh Sueling ketika dia dibawa kembali ke Tanah Hitam Utara oleh Yuan Ningki merasa budidayanya tidak cukup kuat pada saat itu dan tidak mengeluarkannya untuk memeriksanya Sekarang Ningki tidak peduli dengan puncak Doh Zun biasa dia merasa sudah memiliki kekuatan untuk memeriksa barang seperti itu itu adalah sebuah gelang Ningki menyadari bahwa itu seharusnya adalah senjata Doh yang digunakan Raja Naga Iblis untuk menemukan lokasi Sueling masih ada jejak aura Sueling yang tersisa di sana Ningki mulai memperbaikinya setelah memeriksanya gelang itu berhasil disempurnakan oleh Ningki dalam sekejap setelah itu Ningki tiba-tiba memahami sesuatu seolah-olah dia bisa merasakan lokasi Sueling jadi dia ingin aku menggunakan gelang ini untuk menemukannya di masa depan Ningki tersenyum namun Yuan Yi kemungkinan besar adalah naga peringkat 10 dengan kekuatan Ningki saat ini dia masih bukan tandingan Yuan Yi paling tidak dia harus mencapai ranah doseng pada saat itu dia akan memiliki roh setinggi 10 ribu kaki selain itu dia adalah musuh dari suku naga dia akan memiliki sedikit peluang untuk mengalahkan Yuan Yi saat Ningki mengeluarkan gelangnya raungan marah tiba-tiba terdengar dari sebuah gua di suatu tempat di pegunungan setelah itu seorang pemuda berjubah hitam panjang muncul di pintu masuk gua Sueling kamu akhirnya muncul lagi pemuda ini adalah Raja Naga Iblis kultifasinya saat ini sepertinya meningkat aura di tubuhnya mirip dengan Dozong bintang 4 aku kehilanganmu di kekaisaran 9 provinsi terakhir kali kali ini aku pasti akan menemukanmu Raja Naga Iblis dengan dingin bergumam pada dirinya sendiri setelah itu dia menerobos udara dan terbang ke arah kekaisaran kintang Ningki hampir berada di hutan lebat tertentu di kerajaan macan putih ada tumpukan arang di depannya seekor binatang kecil yang harum sedang dipanggang di atasnya serangkaian langkah kaki terdengar di belakangnya Ningki tidak menoleh dan berkata Raja Naga Iblis sudah lama tidak bertemu kenapa kamu 782 surga dan bumi kenapa bukan aku Ningki tertawa dari awal sampai akhir dia tidak menoleh dan fokus memanggang binatang kecil itu mata Raja Naga Iblis berkilat dingin dia berjalan di depan Ningki dan menatapnya katakan padaku di mana sueling berada dan aku akan menyelamatkan nyawamu baunya enak sekali tiba-tiba sekelompok pria dan wanita muda bergegas masuk ketika mereka melihat binatang kecil panggang Ningki mereka terkejut dan berlari ke depan Ningki saudaraku kami tersesat di sini saya ingin tahu apakah Anda dapat memberi tahu kami jalan mana yang harus menuju ke kerajaan macan putih pemimpin kelompok itu menangkupkan tangannya ke arah Raja Naga Iblis dan Ningki namun matanya sesekali menatap ke arah binatang kecil itu memperlihatkan ekspresi keinginan orang terkuat di grup ini hanyalah Dowling bintang satu sedangkan sisanya adalah Dadosis tentu saja mereka tidak bisa merasakan aura menakutkan dari Raja Naga Iblis enyah Raja Naga Iblis berkata dengan acuh tak acuh kelompok itu menatap kosong sejenak sebelum ekspresi marah muncul di wajah mereka pemimpin kelompok memandang Raja Naga Iblis dan berkata saudaraku kita harus saling membantu ketika kita berada di luar itu hanya menanyakan arah apakah perlu melakukan ini pada saat berikutnya kepala Raja Naga Iblis tiba-tiba berubah menjadi kepala naga menakuti kelompok itu dia dengan dingin menatap mereka karena kamu tidak ingin pergi maka tinggallah naga suku naga kami salah tolong selamatkan hidup kami Tuan Naga dengan bunyi gedebuk pemuda terkemuka itu berlutut di tanah wajahnya penuh ketakutan dan penyesalan Ningki tertawa ringan lalu menunjuk ke suatu arah dan berkata kepada mereka itulah jalan menuju kerajaan macan putih kalian semua akan dapat melihat kota pertama setelah berjalan 150 km lagi lanjutkan ketika kelompok itu mendengar kata-kata Ningki mereka ingin bangkit dan melarikan diri ke arah yang dia tunjuk namun Raja Naga Iblis dengan dingin menatap mereka tidak berani melakukan gerakan sedikitpun mereka tidak akan berani kalian manusia adalah semut di depan suku naga Raja Naga Iblis memandang Ningki dan berkata apakah begitu Ningki tersenyum sikapnya yang tenang membuat Raja Naga Iblis marah jika bukan karena bocah ini dia pasti sudah mendapatkan garis keturunan swelling aku akan membunuhmu dulu cepat atau lambat aku akan menemukan swelling Raja Naga Iblis memandang Ningki dan berkata dengan dingin cobalah Ningki tersenyum tipis Raja Naga Iblis menjadi marah dan langsung menamparkan kepala Ningki yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak memejamkan mata mereka tidak tega melihat otak Ningki berceceran di mana-mana namun ketika mereka perlahan membuka mata mereka melihat pemandangan yang mengerikan telapak tangan Raja Naga Iblis menempel di kepala Ningki tapi Ningki tampaknya tidak peduli sama sekali dia masih memanggang binatang kecil di tangannya apa yang terjadi mungkinkah Naga ini hanya mengancamku secara lisan jejak raguan muncul di hati setiap orang hanya Raja Naga Iblis yang terkejut hatinya sedang kacau dia tahu bahwa dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan itu serangan telapak tangan itu cukup untuk membelah gunung tapi ketika mendarat di tubuh Ningki sepertinya seluruh kekuatan serangan telah diserap itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Ningki mustahil Raja Naga Iblis meraung dan menyerang lagi saat ini tidak ada yang menutup mata mereka ingin melihat apa yang terjadi benar saja telapak tangan kedua mendarat di kepala Ningki menghasilkan suara embusan namun Ningki tetap acuh tak acuh tidak mungkin wajah Raja Naga Iblis menunjukkan sedikit kepanikan dia menyerang lagi hasilnya sama seperti sebelumnya Ningki tidak terluka sama sekali mungkinkah itu hanya ilusi mustahil Raja Naga Iblis meraung dan memukul kepala Ningki berulang kali kepala Ningki kokoh seperti batu terlalu besar tidak bergerak sama sekali fiuh akhirnya selesai Ningki dengan senang hati melihat binatang kecil di depannya lalu ditaburi sedikit merica garam dan bubuk cabai di atasnya dalam beberapa gigitan binatang kecil itu ditelan ke dalam perutnya menyebabkan semua orang ngiler menepuk perutnya Ningki memandang Raja Naga Iblis apakah kamu sudah selesai ekspresi Raja Naga Iblis sangat rumit setelah Ningki berbicara matanya menunjukkan sedikit ketakutan dia tanpa sadar berbalik dan lari menurutmu kemana kamu akan pergi Ningki tersenyum tipis dan menyerang dengan telapak tangannya enam naga perak yang panjangnya puluhan kaki langsung menyerang Raja Naga Iblis yang berada di udara dia seperti layang-layang yang talinya putus saat jatuh ke tanah menyebabkan debu beterbangan kemana-mana off Raja Naga Iblis memuntahkan setegup darah dia memandang Ningki dengan ngeri tidak mungkin bagaimana kamu bisa begitu kuat apa yang mustahil di dunia ini Ningki tersenyum dan berjalan di depan Raja Naga Iblis apakah kamu punya kata-kata terakhir saya saat Raja Naga Iblis membuka mulutnya Ningki sudah menginjak kepalanya Raja Naga Iblis yang telah kehilangan nyawanya kembali kewujud aslinya ia menjadi mayat naga tanpa kepala yang panjangnya ratusan kaki bahkan dalam kematian dia tidak mengerti mengapa diamati di tangan Ningki yang baginya seperti semut dia jelas-jelas membiarkan naga itu mengucapkan kata-kata terakhirnya tapi pada akhirnya dia berbalik dan membunuhnya sungguh menakutkan sekelompok orang yang berlutut di tanah memandang Ningki tercengang mata mereka dipenuhi ketakutan yang luar biasa di mata mereka Ningki telah menjadi ahli tiada taraf dengan temperamen buruk kenapa kamu masih berlutut apakah kamu tidak ingin pergi ke kerajaan macan putih Ningki memandang mereka dengan senyum tipis ya ya senior kami akan segera pergi pemuda yang memimpin kelompok itu berreaksi bangkit dan melarikan diri dalam sekejap mata sekelompok orang menghilang dari pandangan Ningki Ningki melirik mayat Raja Naga Iblis dengan acuh-ta-acuh dan terbang tanpa menoleh ke belakang Kekaisaran Jeussu Istana Kekaisaran ada sembilan Doody berdiri di depan Kaisar Jeussu sembilan Doody ini milik sembilan klan besar perubahan di tanah terlarang tulang kering telah diselidiki ini ada hubungannya dengan kabut yang muncul di Kerajaan Suci Timur Doody dari klan Zuge berkata dengan acuh-ta-acuh Kaisar Jeussu meliriknya dan berkata dengan suara yang dalam ada apa untuk beberapa alasan tanah terlarang tulang kering telah terhubung dengan tanah suan timur kata Doody dari klan Bai Xiao Doody yang lain tersentak ketika mendengar ini apa tanah terlarang tulang kering terhubung ke tanah suan timur bukankah itu berarti ekspresi keterkejutan muncul di wajah Kaisar Jeussu ya kamu benar perang telah dimulai Kekaisaran Daluo juga telah menyadari hal ini dan telah mengirim tim orang untuk menyerang Kerajaan Suci Timur di perbatasan ada yang mulia Kaisar dari paviliun langit dan bumi Raja Kerajaan Suci Timur bukanlah tandingan mereka dan telah terluka parah jika dia tidak meminta bantuan dari kita kita mungkin tidak akan mengetahui hal ini sedini mungkin 783 kunjungan kedua ke Redwood paviliun langit dan bumi wajah Kaisar Jeussu berubah serius Sekte Cloud Rising telah menjaga tanah terlarang tulang kering selama bertahun-tahun dan tak terhitung banyaknya jenius yang masuk ke dalamnya meskipun satu bulan terlalu singkat dan mereka tidak dapat memberikan informasi berguna apapun mereka tahu status paviliun langit dan bumi di dinasti Daluo rumor mengatakan bahwa paviliun langit dan bumi memiliki 36 di zun dan semuanya adalah dodi tak satu pun dari sembilan klan teratas di Dongsuan yang bisa menandingi mereka bahkan yang terkuat dari tiga klan naga besar klan naga langit kuno hanya memiliki tujuh naga raksasa peringkat sepuluh. Apakah tiga klan naga besar sudah mengetahui hal ini? Kaisar Agung Jeussu berkata dengan suara yang dalam. Tentu saja saya tahu. Dodi dari klan Suge mengangguk. Apa saran mereka? Kaisar Agung Jeussu mengerutkan kening. Mereka. Dia masih bertingkah angku dan perkasa, sepenuhnya mengabaikan dinasti jaring besar dan membiarkan kita menanganinya sendiri. Dodi dari klan Bai Xiao tertawa dingin. Kata-katanya mengandung banyak keluhan terhadap tiga suku naga besar. Mari kita lakukan dengan cara ini. Aku akan mengirim tim pengawal istana terlebih dahulu. Pada saat yang sama, aku akan meminta lembaga ramalan dan yang lainnya untuk membawa meriam pembunuh naga dalam jumlah yang cukup ke kerajaan ilahi di timur. In untuk mencegah kerajaan ilahi dari timur jatuh ke tangan musuh selama periode ini, mengapa kalian tidak pergi dan membantu terlebih dahulu? Bagaimana menurut kalian? Kaisar Jeussu berkonsultasi dengan sembilan Dodi. Mereka saling memandang dan mengangguk, lalu berkata, tidak apa-apa juga. Saat mereka mendiskusikan masalah ini, beberapa kultifator dari kerajaan ilahi timur telah menyebarkan berita tersebut. Kecepatan penyebaran berita sangat cepat. Dalam waktu kurang dari dua hingga tiga hari, itu telah menyebar ke seluruh mistik timur. Anak-anak ajaib yang tak terhitung jumlahnya memulai perjalanan mereka ke kerajaan ilahi timur. Mereka sangat memikirkan diri mereka sendiri dan sangat percaya diri. Hanya saja mereka tidak memiliki koneksi untuk memasuki tanah terlarang tulang kering. Sekarang mereka tahu bahwa jalur antara tanah terlarang tulang kering dan tanah tongsuan telah resmi dibuka, dengan tujuan untuk bergabung menjadi sebuah benua, bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan ini untuk kembali lagi. Daerah Tulang Kering Terlarang. Dinasti Jaring Besar. Perbatasan yang terhubung ke Dongsuan. Beberapa tahun yang lalu, penguasa tongsuan telah menemukan keajaiban tempat ini. Dia telah bekerja sama dengan beberapa temannya untuk mempelajari tempat ini selama bertahun-tahun, tetapi tidak berhasil. Namun beberapa waktu lalu, kabut tiba-tiba muncul di tempat ini, dan supremasi penguasa tongsuan segera mengirim pelayannya, Yin Saoyan, ke dalam kabut. Alhasil, dia kembali membawa kabar mengembirakan. Ternyata kabut itu adalah markas dari iblis luar angkasa. Menurut informasi Yin Saoyan, kekuatan iblis surgawi secara keseluruhan jauh lebih lemah dibandingkan para penggarap dinasti Jaring Besar. Misalnya, mereka tidak tahu cara menggunakan batu pemurnian dewa untuk memurnikan roh mereka. Hal ini mengakibatkan kesenjangan besar antara pakar kelas Douzun dan pakar kelas Douzun dari Kerajaan Jaring Besar. Mereka yang naik ke peringkat Dou Seng dan Dou dilemah karena mereka tidak memiliki landasan jiwa ilahi. Misalnya, Raja Kerajaan Ilahi dari Timur. Sama seperti penguasa tongsuan, lawannya juga adalah Kaisar Dou Bintang 7. Pada akhirnya, penguasa tongsuan hanya menggunakan seratus gerakan untuk melukai lawannya dan memaksanya melarikan diri. Berdaulat, lebih dari separuh wilayah Kerajaan Ilahi Timur telah jatuh ke tangan pavilion langit dan bumi. Haruskah kita memanfaatkan kemenangan kita untuk mengejar dan menaklukkan mereka dalam satu gerakan? Yin Saoyan terbang ke depan Soverein tongsuan dan berbisik. Penguasa tongsuan berdiri di puncak gunung dengan kabut tebal di belakangnya. Matanya bagaikan air saat dia memandang ke arah Kerajaan Ilahi dari Timur yang tidak jauh dari sana dan berkata dengan lemah, kumpulkan pasukan. Kami masih belum tahu apakah ada ahli tersembunyi di sini. Kami akan menunggu aku sampai ketua pavilion datang. Keluar dari pengasingan dan biarkan dia memutuskan. Tetapi ku dengar dinasti Azure Valet dan dinasti pemorbanan surga telah terhubung dengan dinasti Misterius Utara, dinasti Misterius Barat, dan dinasti Misterius Selatan. Jika kita tidak menyerang lebih dulu, aku khawatir benua naga ini akan melakukannya. Dibagi oleh mereka. Yin Saoyan ragu sejenak dan berkata. Haha, menurut apa yang kupelajari baru-baru ini, ketiga tempat itu sangat jauh dari sini. Sekalipun diberi waktu 10 tahun, mereka mungkin tidak bisa sampai ke sini. Sekarang, kamu hanya perlu mengumpulkan pasukan dan mengaturnya. Bagi para jenius pavilion langit dan bumi untuk menyusup ke berbagai sekte dan sembilan klan besar. Saya ingin mengambil tempat ini tanpa pertumpahan darah. Penguasa Tong Suan tersenyum tipis. Iya. Wajah Yin Saoyan menunjukkan sedikit pencerahan dan dia berbalik dan pergi dengan penuh semangat. Setelah dia pergi, sosok lain muncul di udara dan mendarat di sebelah Soverein Tong Suan. Di belakang sosok ini ada tiga penguasa, namun aura mereka jauh lebih lemah daripada milik penguasa Tong Suan. Setelah melihat penguasa Tong Suan, ketiga penguasa menunjukkan sedikit rasa hormat di wajah mereka dan berdiri di samping. Tuan muda pavilion, saya mendengar bahwa kultivasi Anda direduksi menjadi seperti ini oleh iblis luar angkasa. Penguasa Tong Suan memandang Zhongli Huatian dengan acuh tak acuh. Mata Zhongli Huatian muram. Dia sekarang hanyalah seorang master pertarungan puncak. Setelah mendengar kata-kata Soverein Tong Suan, jejak kemarahan muncul di matanya. Kemudian, Zhongli Huatian menangkupkan tangannya dan berkata, yang berdaulat Tong Suan, saya punya permintaan yang lancang. Teruskan. Penguasa Tong Suan tersenyum. Nama pria ini adalah Ning Baik Suan. Saya tidak tahu apakah namanya asli atau palsu. Saya berharap Soverein Tong Suan dapat membantu saya menemukan jejaknya. Zhongli Huatian mengeluarkan token Giyok dan mengaktifkan battle key-nya. Sebuah wajah tiba-tiba memadat dalam kehampaan. Itu adalah Ning Ki. Oh, dia yang menghajarmu seperti ini. Jadi begitu, Tuan Muda Pavilion, silakan kembali. Emperor Fighters dapat menyerang tempat ini kapan saja. Sangat berbahaya bagi Anda untuk tinggal di sini dengan kultifasi Anda. Sedangkan untuk pria ini, saya akan meminta Yin Sauyan membantu Anda menemukannya. Anda akan menjadi orang pertama yang mengetahui jika ada berita apapun. Soverein Tong Suan tersenyum dan menyimpan token Giyok itu. Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Zhongli Huatian menganggup dan berbalik untuk pergi. Ketiga penguasa segera mengikuti. Sejak kecelakaan Zhongli Huatian, mereka bertiga mengikutinya dari dekat. Huh, keturunan langsung dari Master Pavilion dipukuli hingga mencapai kondisi ini oleh iblis luar angkasa. Sungguh memalukan. Soverein Tong Suan mencibir dan melambaikan tangannya. Token Giyok itu terbang di udara dan jatuh ke tangan Yin Sauyan, yang mengatur pavilion langit dan bumi untuk mengumpulkan pasukan. Pada saat yang sama, suaranya meledak di telinga Yin Sauyan, temukan keberadaan pria ini, tangkap dia, dan bawa dia kepadaku. Yin Sauyan sedikit terkejut. Dia mengeluarkan token Giyok dan mengaktifkannya dengan battle key-nya. Ketika dia melihat penampilan Ning Ki, dia tanpa sadar berteriak, Ning Beik Suan. Setelah terkejut, Yin Sauyan tersenyum pahit dan melihat ke arah jenderal pertempuran pavilion langit dan bumi di sampingnya. Kau lihat penampilannya kan? Pergi dan temukan dia. Iya. Ketika potret Ning Ki menyebar seperti api di Kerajaan Ilahi Timur, dia telah tiba di klan Naga Redboot. Ning Ki sebelumnya telah membuat perjanjian dengan Jing Wu Ming, dan dia datang untuk memenuhinya. Seorang manusia. Naga raksasa yang menjaga kota sedikit mengernyit saat melihat Ning Ki. Dia berkata dengan nada merendahkan, kamu berasal dari vaksi mana, dan apa tujuanmu datang ke sini? Beritahu Jing Wu Ming bahwa ada teman lama yang berkunjung. Dia akan mengerti. Ning Ki berkata dengan acuh tak acuh. Naga raksasa yang menjaga kota hendak marah atas kesombongan Ning Ki, tapi dia tiba-tiba membungkuk hormat di belakang Ning Ki. Salam, Tuan Muda Wu Ming. 784. Ning Ki tersenyum tipis sambil menatap Jing Wu Sun, mengapa saya tidak bisa datang ke sini? Anda. Jing Wu Sun terdiam, tapi dia langsung marah karena terhina. Dia melirik anggota klan Naga Ametis di sampingnya, dan di saat berikutnya, mereka langsung menyerang Ning Ki, seolah mencoba menekannya. Bibir Ning Ki melengkung menyeringai menghina. Saat pertama kali datang ke sini, Jing Wu Sun menganggapnya merusak pemandangan. Pada saat itu, budidaya Ning Ki jauh lebih lemah dibandingkan saat ini. Sekarang, apalagi Jing Wu Sun, Ning Ki bahkan tidak memandang Jing Wu Ming di matanya. Pa, pa, pa. Ning Ki mengirimkan beberapa serangan telapak tangan, membuat kelompok penjahat Jing Wu Sun terbang beberapa ratus sesang jauhnya. Ketika mereka mendarat, tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Melihat ini, kedua penjaga klan Naga menjadi marah dan berteriak, kamu berani melukai klan Naga Ametis. Siapa yang berani melukai klan Naga Ametisku? Raungan marah datang dari kejauhan, dan saat berikutnya, seorang pria bertubuh besar, setinggi beberapa asang, muncul di gerbang kota. Tuan Cijin, itu dia, Tuan Muda Wu Sun dan yang lainnya terluka olehnya. Para penjaga klan Naga buru-buru melapor ke Cijin. Itu kamu, Anda melukai Jing Wu Sun. Cijin mengenali Ning Ki, sedikit keterkejutan di wajahnya. Auranya menyapu kelompok Jing Wu Sun, menemukan bahwa mereka hanya terluka dan tidak dalam bahaya yang mengancam jiwa. Cijin dengan dingin menatap Ning Ki dan bertanya, apakah kamu membawa buah darah naga hari ini? Tentu saja, untuk apa lagi aku datang ke sini? Ning Ki mencibir. Cijin terkejut, ikutlah denganku. Dia kemudian secara pribadi memimpin Ning Ki ke kota. Kedua penjaga klan Naga saling memandang dengan tatapan kosong, lalu berbalik untuk melihat ke arah Jing Wu Sun. Berengsek. Jing Wu Sun terbangun dari rasa pusingnya dan meraum marah. Dia melompat dan mencari Ning Ki. Melihat Ning Ki sudah menghilang, dia mendatangi dua penjaga ras naga dan berteriak, di mana dia? Di mana semut sialan itu? Melapor kepada Tuan Muda Wu Sun, dia secara pribadi dibawa pergi oleh Tuan Cijin. Sepertinya dia membawa buah darah naga. Para penjaga klan Naga melaporkan dengan cermat. Kamu membawa buah darah naga. Ekspresi Jing Wu Sun sangat jelek. Tidak hanya dia terluka oleh Ning Ki, tetapi Cijin bahkan belum memeriksa lukanya sebelum membawa Ning Ki ke kota. Ini sama sekali tidak memberinya wajah apapun. Dia bersumpah akan mengeluh kepada Jing Wu Ming tentang ini. Saat Ning Ki mengikuti Crimson Gold melalui koridor yang sudah dikenalnya, dia akhirnya bertemu dengan Lee Veleston, yang membelakanginya. Sebelumnya, Lee Veleston telah menerima anggota Cloud Reaching Sec dengan cara yang sama. Apakah orang sok suka melihat orang dari belakang? Ning Ki bergumam dalam hatinya. Tuan Muda, saya membawanya ke sini. Crimson Gold membungkuk pada Lee Veleston. Ton yang tak bernyawa menganggup dengan tenang. Dibandingkan dua tahun lalu, auranya semakin kuat. Dia sekarang berada di peringkat bos, naga tingkat tujuh. Sepertinya dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk melangkah ke ranah peringkat kedelapan. Mata dingin Lee Veleston perlahan mengamati Ning Ki. Tiba-tiba, ekspresinya berubah, ketakutan muncul di matanya. Saya tidak bisa melihat melalui budidaya anak ini. Benar, dia pasti telah mengembangkan semacam teknik budidaya siluman. Berpikir sampai titik ini, Lee Veleston tersenyum tipis dan bertanya, Saya mendengar bahwa Anda melewati banyak lika-liku di tanah terlarang tulang kering sebelum keluar. Sama sekali tidak. Sambil tersenyum, Ning Ki berkata, Itu hanya ketidaknyamanan kecil. Aku sudah menyelidiki tanah terlarang tulang kering. Oh, kamu tidak tahu. Ketika Lee Veleston melihat kebingungan dan keterkejutan di wajah Ning Ki, dia mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Apa yang harus aku ketahui? Duri tak bernyawa. Ning Ki bertanya sambil mengerutkan ke Ning. Berani sekali kamu. Apakah menurut Anda-Anda berhak memanggil nama lengkap Tuan Muda? Crimson Gold berteriak pada Ning Ki. Namun, saat dia hendak menekan Ning Ki, Lee Veleston meliriknya. Ning Ki mengendurkan tinjunya. Jika Crimson Gold bergerak, dia tidak akan keberatan menekannya. Dengan kekuatan Crimson Gold saat ini, dia tidak berbeda dengan semut sebelum Ning Ki. Tanah terlarang tulang kering sekarang terhubung ke timur yang mendalam. Kabut telah muncul di kerajaan ilahi di timur, dan wawasan mendalam yang berdaulat dari pavilion langit dan bumi secara pribadi mengawasinya. Saya mendengar bahwa lebih dari separuh kerajaan ilahi dari timur telah jatuh ke tangan mereka. Alasan kamu bisa tinggal di tanah terlarang tulang kering selama beberapa bulan lagi juga karena perubahannya. Ton yang tak bernyawa tersenyum tipis. Apa? Keterkejutan melintas di wajah Ning Ki. Bibir Liefeleston melengkung ketika dia melihat reaksi Ning Ki. Dia kesal dengan ekspresi acuh-ta'acuh Ning Ki. Namun, Liefeleston tidak tahu bahwa keterkejutan Ning Ki bukan karena hubungan tanah terlarang tulang kering dengan timur jauh, tapi sepertinya keberadaan enam kecil yang disebutkan sudah berfungsi. Kalau tidak, bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Waktu sepertinya hampir habis. Saya khawatir tidak akan lama lagi lebih banyak bagian benua akan bergabung. Ketika saatnya tiba, distribusi kekuasaan di Dong Suan akan mengalami perubahan drastis. Ini akan menyebabkan perang tanpa akhir. Ning Ki bersuka cita saat memikirkan hal ini. Dia bersuka cita karena dia masih memiliki Ling Wu Daratan sebagai kartu asnya. Dia bersuka cita karena dia telah mengirim UR kecil dan yang lainnya ke Daratan Ling Wu. Baiklah, aku memberikan informasi ini kepadamu secara gratis. Tidak akan lama lagi sekte Cloud Rising Wu akan bergabung dalam perang. Kamu dapat mempersiapkannya terlebih dahulu. Sedangkan untuk buah darah naga yang ku inginkan, serahkan saja. Ton yang tak bernyawa tersenyum tipis. Aku punya buah darah naga. Apa yang akan kamu gunakan untuk berdagang? Ning Ki bertanya sambil tersenyum tipis. Kristal Roh, kalau begitu, sebutkan harganya. Ton yang tak bernyawa tersenyum tipis. Aku tidak menginginkan Kristal Roh. Ku dengar ras nagamu memiliki sesuatu yang disebut, batu naga. Ning Ki tersenyum. Dia mengandalkan membunuh monster untuk naik level. Secara alami, dia tidak membutuhkan Kristal Roh yang dapat meningkatkan doki miliknya. Dia menyebut batu naga karena Li Fei Hua pernah memberi penghormatan kepada ras naga air hitam. Oleh karena itu, dia percaya bahwa ras naga timur jauh telah lama mengetahui tentang penggunaan batu ilahi spiritual untuk memurnikan jiwa ilahi mereka. Mereka baru saja menyembunyikannya dari umat manusia. Bagaimana kamu tahu tentang batu naga? Ekspresi Ton yang tak bernyawa tiba-tiba berubah. Cijin menepuk telapak tangannya ke arah Ning Ki. Gerakannya secepat kilat, Ning Ki sedikit mengernyit, dan sosok ilusi muncul di tubuhnya. Itu adalah lengan besar yang mencengkeram Cijin, mencegahnya bergerak. Jiwa ilahi, Anda telah menembus kelas Douzun, namun Anda telah menyempurnakan jiwa ilahi yang begitu kuat. Cijin berteriak ketakutan. Li Veleston tanpa sadar mundur selusin langkah, menatap Ning Ki dengan kaget. Dia tidak berani percaya bahwa Ning Ki, yang dulunya adalah Douhuang Bintang 7, telah maju menjadi Douzun dalam waktu sesingkat itu. Tidak perlu menyembunyikannya. Batu naga adalah batu pemurnian ilahi. Batu itu digunakan untuk memurnikan jiwa ilahi Douzun. Alasan rasnagamu mampu menindas umat manusia selama puluhan ribu tahun kemungkinan besar karena kamu adalah orang pertama yang menemukan rahasia ini. Sayangnya, semua orang di tanah terlarang tulang layu mengetahui rahasia ini. Saya khawatir sembilan klan besar juga mengetahuinya. 785 Bisnis adalah bisnis Sambil memperlihatkan senyuman pahit, Li Veleston bertanya, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Dengan kekuatanku saat ini, kenapa aku harus berbohong padamu? Ningki tertawa kecil, ada sedikit ejekan dalam tawanya. Memang benar, jiwa ilahimu begitu kuat sehingga bahkan biji emas murni pun tidak bisa menandinginya. Aku yakin kamu pasti telah memperoleh batu pemurnian dewa dalam jumlah besar di tanah terlarang tulang kering. Ekspresi ton yang tak bernyawa berubah serius. Dia menduga Ningki pasti mengalami pertemuan yang tidak disengaja di tanah terlarang tulang kering, itulah sebabnya dia melakukan kultivasi seperti itu. Dia sedikit cemburu. Lalu apakah transaksinya bisa berjalan seperti biasa? Ningki tertawa. Berapa banyak batu naga yang kamu inginkan? Ton yang tak bernyawa mengerutkan kening. Apakah kamu memiliki batu naga? Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Ningki tersenyum tipis. Setelah ragu-ragu sejenak, Liefeleston mengeluarkan batu ilahi roh tingkat rendah. Ningki meliriknya. Batu ilahi roh tingkat rendah ini sama dengan batu dewa pemurnian di daratan hutan Beladiri. Setiap batu ilahi roh tingkat rendah bernilai 10 ribu koin pembunuh naga. Dia saat ini adalah Dozun bintang 1, dan rohnya telah mencapai batasnya. Dia membutuhkan 80 juta poin pengalaman lagi untuk maju ke Dozun bintang 2. Pada saat itu, dia harus menyiapkan lebih dari seribu batu ilahi spiritual tingkat rendah. Memikirkan hal ini, Ningki tersenyum dan berkata, 100 batu naga untuk satu buah darah naga. 100 yuan. Sedikit ejekan muncul di wajah Liefeleston saat dia berkata, Apakah kamu tahu berapa banyak batu naga yang dimiliki oleh klan naga ungu? Oh, berapa banyak? Ningki tertawa. Setiap tahun, kami mengirim orang untuk mencari batu naga. Begitu ditemukan, mereka diberikan naga peringkat 8 untuk memadatkan jiwa dewa mereka. Meskipun kami telah menemukan banyak batu naga tahun ini, kami masih harus memberi penghormatan kepada desolate klan naga Purbakala. Oleh karena itu, klan naga Redwood kita hanya memiliki sedikit lebih dari 300 keping batu naga. Tidakkah menurutmu konyol jika meminta 100? Ton yang tak bernyawa mencibir. Bisnis adalah bisnis. Saya menjual buah darah naga kepada Anda. Tentu saja, sayalah yang menentukan harganya. Apakah Anda dapat memproduksi batu naga sebanyak itu atau tidak? Tidak ada hubungannya dengan saya. Ningki tersenyum tipis. Ini adalah wilayah suku naga Redwoodku. Meskipun kamu bisa menekan cijin, bagaimana dengan suku naga peringkat 9? Bagaimana dengan naga peringkat 10? Apakah kamu lebih kuat dari mereka? Tuntut Ton yang tak bernyawa dengan dingin. Karena saya berani datang ke sini, saya memiliki kepercayaan diri untuk pergi. Apakah Anda ingin mencobanya? Namun, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan buah darah naga dariku di masa depan. Aku ingat klan naga juga ada di tanah terlarang tulang kering, kan? Jumlah buah darah naga yang bisa mereka peroleh jauh lebih banyak daripada yang bisa Anda peroleh. Jika klan naga turun ke Dongsuan suatu hari nanti, akankah apa yang disebut tiga klan naga besar lenyap begitu saja? Ningki tersenyum tipis. Pada saat itu, status apa yang dimiliki suku naga Red Boot Anda? Kulit Ton yang tak bernyawa menjadi semakin jelek ketika dia mendengar kata-kata si Feng. Meskipun dia tampak tenang ketika berbicara, dia mengetahui bahwa satu-satunya naga tingkat 10 di tanah terlarang tulang kering telah berangkat ke kerajaan ilahi timur, karena takut ras naga akan menyerbu tanah terlarang tulang kering. Tidak ada pohon dewa di Dongsuan yang dapat menumbuhkan buah darah naga, jadi Ningki benar. Kekuatan keseluruhan klan naga di Dongsuan pasti jauh lebih lemah dibandingkan klan naga di tanah terlarang tulang kering. Memikirkan hal ini, ekspresi Liefeleston berubah jelek ketika dia berkata, Aku tidak bisa membuat keputusan itu. Cari seseorang yang bisa mengambil keputusan untuk datang dan berbicara denganku. Ningki tersenyum. Dia sudah ada di sini. Ton yang tak bernyawa melihat ke belakang Ningki. Ketika Ningki berbalik, dia melihat seorang pria parubaya setinggi badannya menatapnya dengan acuh-ta'acuh. Penampilan pria parubaya ini 70% mirip dengan Liefeleston. Rambutnya campuran hitam dan putih, dan dua halai rambut rontok dari pelipisnya, berkibar di belakang telinganya. Kulitnya sangat kemerahan dan halus, dan dia tampak lebih manusiawi daripada manusia. Namun, Ningki tahu bahwa pria ini adalah naga Redboot tingkat 9. Dia setara dengan battle sage umat manusia. Ini adalah Jing Sang Kuang, ayah Liefeleston dan master balai pertempuran suku naga Redboot. Bos naga tingkat 9 jauh lebih kuat dari master Mengkingling. Dengan keunggulan klan naga, mereka mungkin bisa bertarung melawan kaisar pertempuran bintang satu umat manusia. Ningki diam-diam meningkatkan kewaspadaannya. Jika pihak lain menunjukkan niat menyerang, dia akan segera kembali ke kuil dewa perang. Jing Sang Kuang memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh. Aku mendengar apa yang baru saja kamu katakan. Selama kamu memiliki buah darah naga, batu naga tidak akan menjadi masalah. Ayah. Ton yang tak bernyawa berseru kaget. Buah darah naga dapat meningkatkan garis keturunan klan naga. Ini adalah fondasi kami. Adapun batu naga, karena tanah terlarang tulang layu terhubung ke Dongsuan, akan ada lebih banyak lagi di masa depan. Tidak perlu mempermasalahkan mereka, kata Jing Sang Kuang kepada Liefeleston di depan Ningki. Ya, ayah. Ton yang tak bernyawa menganggup dengan hormat. Kalau begitu, berapa banyak buah darah naga yang kamu punya? Jing Sang Kuang bertanya dengan acuh-ta'acuh sambil menatap Ningki. Saya memiliki buah darah naga sebanyak yang Anda miliki. Ningki tersenyum tipis. Saya harap Anda mengatakan yang sebenarnya. Bibir Jing Sang Kuang membentuk senyuman dingin. Lalu, dia mengulurkan tangannya dan melambaikannya di depan Ningki. Tumpukan besar batu roh ilahi tingkat rendah langsung muncul entah dari mana. Ningki memperkirakan ada sekitar enam ratus batu roh ilahi. Hanya enam ratus batu roh ilahi. Ningki sedikit kecewa. Silakan tunggu beberapa saat. Jing Sang Kuang menyipitkan matanya. Lalu, dia berbalik dan pergi. Selusin napas kemudian, dia muncul kembali. Kali ini, dia mengeluarkan tiga ratus batu naga lainnya. Sebanyak sembilan ratus buah darah naga. Jing Sang Kuang berkata dengan acuh-ta'acuh. Ningki tersenyum puas. Tidak disangka dia bisa mendapatkan begitu banyak batu ilahi spiritual tingkat rendah di wilayah Suantimur. Kalau begitu, dia pasti bisa melakukan terobosan ke Dozun Bintang 2 di wilayah Suantimur dan menyempurnakan rohnya hingga batasnya. Melihat Ningki mengumpulkan batu naga, Jing Sang Kuang dan Live Leston menatap Ningki dengan penuh perhatian, takut dia tidak akan bisa mengeluarkan buah darah naga. Ini sepuluh buah darah naga. Salah satunya adalah hadiah pribadi dariku. Anggap saja sebagai bentuk niat baik. Jika kamu punya urusan di masa depan, ingatlah untuk mencariku. Aku tidak akan menindas istriku. Ningki mengeluarkan sepuluh buah darah naga dan menyerahkannya kepada Jing Sang Kuang. Kemudian, dia keluar dari Aula. Jiwa ilahi Titan juga terserap ke dalam tubuhnya, dan Qi Jin langsung mendapatkan kembali kebebasannya. Dia berjalan di depan Jing Sang Kuang karena malu, tidak tahu harus berkata apa. Jing Sang Kuang sedang tidak ingin mengganggu Qi Jin. Sebaliknya, dia menatap buah darah naga di tangannya, kegembiraan liar terpancar di matanya. Ayah, apakah buah darah naga ini asli atau palsu? Ton yang tak bernyawa bertanya dengan suara rendah. Tentu saja benar, dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, Anda dapat menembus ke langkah ke-8 hanya dengan satu langkah. Anda mengambil tiga langkah ini. Adapun enam sisanya, saya akan menunggu Sang Patriar kembali dan bertanya kepadanya bagaimana caranya mendistribusikannya. Jing Sang Kuang melemparkan tiga buah darah naga ke duri tak bernyawa sebelum berbalik untuk pergi. Ton yang tak bernyawa menatap buah di tangannya dengan tatapan berapi-api. Dia langsung menelannya. Dalam sekejap, kepadatan garis keturunannya meningkat 30 persen. Cahaya redup langsung menyelimuti Livell Stone. Tuan muda telah menerobos. Sedikit kegembiraan muncul di wajah Qi Jin, dan kebenciannya pada Ningki berkurang. 786. View gelombang 200 ribu poin pengalaman lagi dan aku akan bisa naik level. Tatapan Ningki terpaku pada binatang iblis tingkat bos peringkat 7, serigala bumi, yang diam-diam mendekatinya. Ketika binatang iblis menggunakan kemampuan ilahi bawaannya dan menyelimuti dirinya ke dalam bunker besar, Ningki langsung memenggal kepalanya. Ding, selamat menjadi tuan rumah karena berhasil maju ke Dozun bintang 2. Notifikasi sistem segera berbunyi. Apakah ini perasaan Dozun bintang 2? Ningki merasakan kehangatan di tubuhnya, terutama Dozun dan jiwa ilahinya. Keduanya telah diperkuat secara signifikan. Tanpa menyempurnakan batu dewa roh tingkat rendah, jiwa ilahinya telah meningkat sekitar 10 kaki. Sebanyak 80 juta poin pengalaman, termasuk waktu yang dihabiskan untuk mencari binatang iblis tingkat tinggi, berarti 2 bulan telah berlalu sejak Ningki meninggalkan suku naga berduri ungu. Saat berikutnya, Ningki menghilang dari tempatnya dan memasuki tempat latihan kelas rendah. Dia memiliki lebih dari 900 batu ilahi roh inferior padanya. Itu cukup untuk meningkatkan kekuatan rohnya. Saat batu ilahi roh inferior dimurnikan, diserap, dan diubah menjadi bubuk, roh titan di belakang Ningki tumbuh 10 kaki. Akhirnya, mencapai ketinggian sekitar 1800 kaki. Ini jauh dari batas roh Dozun bintang 2. Namun, batu ilahi roh inferiornya telah habis. Aku seharusnya bisa mencapai batasnya dengan 300 batu ilahi roh inferior lainnya. Namun, dengan kekuatan rohku, aku pasti tidak akan terkalahkan di antara para Dozun di wilayah Dongsuan. Ningki memandangi roh ilahi titan spirit setinggi 1800 kaki dengan kepuasan sebelum meninggalkan tempat latihan kelas rendah. Klan Tuoba. Kamar ke-9. Tuan tua, tuan kedua, tuan kedua telah dibawa kembali oleh seseorang. Seorang lelaki tua membungkuk di samping Tuoba Feng Kiao dan berbicara dengan suara rendah. Ekspresinya sedikit jelek, dan ada lapisan keringat di dahinya. Oh, kakak kedua telah dibawa kembali oleh seseorang. Ekspresi Tuoba Feng Kiao berubah drastis ketika dia mendengar inti kalimat ini. Kedua, tuan kedua mungkin sudah gila. Orang tua itu mengumpulkan keberaniannya dan berkata. Bang! Meja teh di samping Tuoba Feng Kiao langsung berubah menjadi bubuk. Dia tiba-tiba berdiri. Di mana dia? Tidak lama kemudian, ketika bawahannya membawa Tuoba Feng Zong yang gila itu ke Tuoba Feng Kiao, Tuoba Feng Kiao langsung menangis. Itu karena Tuoba Feng Zong tampak seperti berusia beberapa dekade, dan tidak ada aura energi pertempuran pada dirinya. Jelas sekali bahwa dia telah lumpuh dalam seni bela dirinya. Kedua, apakah kamu masih mengenaliku? Tuoba Feng Kiao perlahan berjalan ke arah Tuoba Feng Zong dan berkata dengan gugup. Iblis! He he, kamu adalah iblis! Tuoba Feng Zong memandang Tuoba Feng Kiao, lalu tiba-tiba menunjuk ke arahnya dan tertawa bodoh. Kedua, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Apakah itu Ningki? Tuoba Feng Kiao berkata dengan getir. Ketika Tuoba Feng Zong mendengar ini, wajahnya langsung menunjukkan ekspresi ngeri. Dia melambaikan tangannya dan berteriak, Iblis! 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 Bawa Tuan Kedua pergi dan rawat dia dengan baik. Undanglah dokter ilahi keluarga untuk merawatnya. Tuoba Feng Kiao berkata dengan ekspresi gelap. Ya, menguasai. Orang tua dan beberapa pelayan membawa pergi Tuoba Feng Zong yang gila itu. Pada saat ini, Tuoba Kingsui juga menerima berita tersebut dan bergegas. Ayah, Paman Kedua, dia. Tuoba Kingsui berkata dengan ekspresi ragu. Ningki, jika aku, Tuoba Feng Kiao, jangan membunuhmu, aku bukan laki-laki. Tuoba Feng Kiao meraung marah dan berbalik untuk pergi, bahkan tidak peduli dengan Tuoba Kingsui. Segera, Tuoba Feng Kiao tiba di sebuah kamar batu jauh di dalam keluarga. Dia membungkuk dengan ekspresi sedih dan berkata, Tuan Ayah, kakak kedua sudah gila, Li Qing Feng sudah mati, pedang ilahi juga mati. Tuan Ayah, tolong keluar dari pengasingan dan balas dendam padaku. Kamar batu tidak menunjukkan aktivitas apapun untuk sesaat. Tuoba Feng Kiao berbalik dengan kecewa dan baru saja hendak pergi ketika terdengar suara, ledakan, dan ruangan batu itu hancur berkeping-keping. Sesosok keluar dari dalam. Ini adalah seorang lelaki tua dengan wajah keriput. Wajah dan lehernya dipenuhi bintik-bintik penuaan yang padat. Seolah-olah dia baru saja keluar dari peti mati di bawah tanah. Rambut di kepalanya sangat jarang. Hanya sedikit yang tersisa dan mencapai bahunya. Perasaan sedih muncul di hati Tuoba Feng Kiao saat melihat ini. Ayahnya, Tuoba Yitian, telah menjadi doseng bintang satu selama bertahun-tahun. Namun, dia tidak pernah menerobos lagi. Umurnya hampir habis. Begitu dia meninggal, kemungkinan besar rumah ke-9 akan ditelan oleh rumah-rumah lainnya. Setelah itu, rumah ke-10 akan menjadi rumah ke-9. Rumah ke-9 yang asli akan hilang dalam sungai panjang sejarah. Tuoba Yitian dengan dingin memandang Tuoba Feng Kiao. Kamu bilang Feng Zong sudah gila. King Feng juga mati. Mengapa demikian? Tuoba Yitian secara alami tidak terlalu memperhatikan pedang ilahi Tuoba. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki hubungan darah. Ekspresi Tuoba Yitian menjadi semakin buruk saat dia mendengarkan. Akhirnya, dia dengan dingin mengalihkan pandangannya ke Tuoba Feng Kiao. Saya mengizinkan Anda untuk mewarisi rumah ke-9, tetapi tidak disangka Anda telah menyebabkan rumah ke-9 jatuh ke keadaan seperti itu. Lupakan saja, umur saya tidak banyak lagi. Awalnya, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyerang Ado Seng bintang 2. Sayangnya, bakatku tidak mencukupi. Lebih baik mati dalam pertempuran daripada mati di usia tua. Anak kecil yang kamu bicarakan itu hanyalah seorang Doozong, kan? Dia mampu membuat Feng Zong gila. Metodenya tidak bisa diremehkan. Memang benar Anda meminta saya untuk melangkah maju? Jika tidak, jika Anda bertindak secara pribadi, Anda pun akan mati, dan rumah ke-9 ini akan hancur. Wajah Tuoba Feng Kiao dipenuhi rasa malu saat mendengar ini. Setelah itu, dia mendeskripsikan penampilan Ningki, menggambar, dan menyerahkannya kepada Tuoba Yitian. Tuoba Yitian dengan lembut menepuk bahu Tuoba Feng Kiao dan meninggalkan klan Tuoba. Rumah ke-9, Tuoba Yitian, telah keluar dari retretnya. Auranya bahkan lebih lemah dari sebelumnya. Sepertinya dia belum menerobos, kan? Sayangnya, tampaknya umurnya hanya tersisa 50 tahun. Pada tahap ini, kenapa dia tidak menjalani retret di klan? Kenapa dia keluar? Ku dengar rumah ke-9 sedang dalam masalah. Putra kedua Tuoba Yitian, Tuoba Feng Zong, sudah gila. Seorang pelayan menemukannya di luar dan membawanya kembali. Oh, sepertinya Tuoba Yitian berencana menghabiskan sisa umurnya untuk membantu rumah ke-9 melenyapkan musuh-musuhnya. Namun, jika Tuoba Feng Kiao dari rumah ke-9 tidak menggunakan teknik khusus apapun dalam waktu 50 tahun setelah kematiannya, maka rumah ke-9 rumah masih akan ditelan. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Kita harus mundur dengan benar. Kalau tidak, kita akan berakhir seperti Tuoba Yitian. Setiap ruangan batu menjadi sunyi setelah kata-kata ini diucapkan. Sekte Awan meningkat. Ningki baru saja kembali ke Cloud Rising Sek ketika dia dipanggil oleh pemimpin Sekte, Feng Ning. Orang yang membawanya ke-9 pemimpin Sekte secara kebetulan adalah Nutau. Murid Nutau, Hua Siri, telah dilumpuhkan oleh Ningki. Oleh karena itu, ekspresinya sangat suram ketika dia melihat Ningki. Ningki bahkan merasakan bahwa Nutau ingin menyerangnya beberapa kali dalam perjalanan ke-9 pemimpin Sekte. Sayangnya, Nutau akhirnya tidak berbuat apa-apa. 787. Bertarung. Nutau dengan dingin memandang Ningki di pintu masuk aula pemimpin Sekte dan berkata, Masuk. Ningki tersenyum pada Nutau sebelum berbalik dan memasuki aula pemimpin Sekte. Nutau tanpa sadar mengepalkan tinjunya saat melihat ini. Dia bersumpah bahwa suatu hari dia akan menemukan kesempatan untuk mencabik-cabik Ningki. Itu benar, auranya tadi sangat aneh. Itu seperti aura orang biasa. Aura macam apa yang menyembunyikan metode Ki yang dipraktikkan bocah ini. Ekspresi aneh melintas di mata Nutau. Aula pemimpin Sekte Selain pemimpin Sekte Fengming, yang pernah ditemui Ningki sebelumnya, Mengkingling, Bei Hongqiu dari tanah terlarang kesedihan besar, Wangsu dari tanah terlarang pasir kuning, dan Ding Changsun dari tanah terlarang sembilan iblis semuanya hadir. Di belakang mereka masing-masing berdiri seorang pemuda atau pria parubaya dengan aura berbeda. Budidaya terendah di antara mereka adalah Douzun Bintang 1. Yang terkuat di antara mereka adalah pemuda dengan tatapan agak dingin di belakang Fengming. Dia adalah Douzun Bintang 7. Murid langsung Bei Hongqiu, Yin Tiansun, menggunakan ekspresi tidak senang untuk melihat Ningki. Ekspresi rekan-rekan muridnya di sampingnya juga sama. Seolah-olah Ningki telah tidur dengan istri mereka. Berdiri di sini. Mengkingling menganggup ke arah Ningki. Ya guru. Ningki berjalan di belakang Mengkingling dan berdiri di samping Jiangking. Fengming memandang Ningki dengan acuh tak acuh. Sudut mulutnya berubah menjadi senyuman. Setelah itu, dia melihat ke arah semua orang dan berkata, sembilan klan besar telah mengirimkan pesan. Pertempuran di Kerajaan Ilahi Daratan Timur agak mendesak. Mereka ingin Sekte Cloud Rising kita mengirimkan beberapa orang untuk mendukung mereka. Ini kali ini, ini adalah kesempatan pelatihan yang bagus. Jika kinerja kami bagus, reputasi Sekte Cloud Rising kami akan meningkat. Saya telah memikirkannya dan memutuskan untuk mengirim empat murid langsung ke sana. Jika ada yang punya kandidat, Anda dapat menyebutkan nama mereka. Wang Su adalah orang pertama yang membuka mulutnya. Murid langsungku, May Yuan, dapat memikul tanggung jawab yang berat ini. Kata-katanya baru saja terdengar ketika seorang pria parubaya di belakangnya melangkah maju. Pandangannya menyapu aola besar. Tubuhnya menunjukkan jejak aura Dozun bintang 5. May Yuan memasuki Sekte Cloud Rising kami 500 tahun yang lalu. Dia perlahan-lahan menjadi murid langsung tetua Wang Su dari murid Sekte luar. Beberapa waktu yang lalu, dia tampil luar biasa di wilayah naga dan memperoleh senjata Dokelastian kelas atas, lonceng penekan jiwa. Dalam hal kekuatan bertarung, hanya murid langsung pemimpin Sekte, Si Wen, yang bisa bertarung dengannya. Jiang Qing mengirimkan pesan ke Ningqi. Si Wen yang dia sebutkan adalah pemuda di belakang Feng Ming, Dozun bintang 7. Dari sini, dapat dilihat betapa hebatnya senjata Dokelas atas-kelas Tian yang diperoleh May Yuan meningkatkan kekuatan bertarungnya. Ding Zhangsun tersenyum. Kang Wei. Seorang pemuda di belakangnya perlahan melangkah maju. Auranya seperti Dozun bintang 5. Bakat Kang Wei lebih tinggi daripada May Yuan. Dia telah berada di Sekte selama lebih dari 200 tahun. Namun, dia tidak bertemu secara kebetulan dengan May Yuan, jadi kekuatan bertarungnya sedikit lebih rendah. Jiang Qing terus mengirimkan suaranya. Pada saat ini, Yin Tiansun dan yang lainnya tampak penuh antisipasi saat mereka menatap punggung Bei Hongqiu. Setelah beberapa saat, Bei Hongqiu berbicara, Tiansun. Muridmu ada di sini. Yin Tiansun melangkah maju dengan agak gelisah. Para senior dan junior di sampingnya mengungkapkan ekspresi kecewa. Mereka memandang Yin Tiansun dengan sedikit cemburu. Tingkat kultifasi Yin Tiansun bukanlah yang terkuat di antara mereka. Dia hanyalah Dozun bintang 4. Sudah ada tiga orang. Feng Ming tersenyum dan memandang Meng Qingling. Elder Meng, siapa kalonmu? Beberapa murid langsung penatua Meng masih berada di wilayah naga dan tidak dapat kembali. Saya pikir kandidat keempat adalah murid langsung pemimpin sekte, Si Wen. Bei Hongqiu tersenyum. Apa yang dia katakan masuk akal dan tidak ditujukan pada Meng Qingling? Pada akhirnya, Meng Qingling dengan dingin mengalihkan pandangannya ke arahnya setelah dia berbicara. Segera, Bei Hongqiu tanpa sadar mengusap hidungnya. Dia merasa sedikit menyesal. Dia masih menjadi orang yang sibuk. Haha. Wang Su dan Ding Zhangsun menatap Bei Hongqiu dengan ekspresi sombong. Tuan, murid ini bersedia bertarung. Si Wen melangkah maju dan menatap Feng Ming dengan tatapan penuh tekat. Ningki, kamu harus melakukan perjalanan ke kerajaan ilahi timur. Meng Qingling berkata dengan dingin. Ya Tuan. Ningki tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia sebenarnya tidak terlalu ingin pergi. Jika dia punya waktu, dia mungkin juga pergi ke daratan Lingwu untuk menemukan batu dewa spiritual rendah. Namun, sejak Meng Qingling berbicara, dia tidak punya alasan untuk menolak. Apa? Penatua Meng meminta murid langsung yang baru untuk pergi. Menurutku dia hanya seorang dosong. Dia bahkan tidak memiliki budidaya dosun. Apakah dia sedang mendekati kematian? Ku dengar pavilion langit dan bumi mengirimkan di Zuntong Suan. Bahkan dodi dari sembilan klan besar tidak dapat mengalahkannya. Dia juga memiliki banyak pemuda berbakat di bawahnya. Sembilan klan besar hanya berhasil menghentikan kekalahan dengan bekerja sama. Terlebih lagi, alasan terbesarnya adalah pihak lain telah menghentikan serangan mereka karena alasan yang tidak diketahui. Begitu kata-kata Meng Qingling keluar dari mulutnya, murid langsung yang tidak terpilih mulai bergumam dengan tidak senang. Mereka memandang Ningki dengan perasaan tidak senang dan jijik. Saya tidak setuju. Yin Tiansun dengan dingin menatap Ningki sebelum melihat ke Fengkong. Mundur, kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Bei Hongkiu memarahi. Menguasai. Mengesampingkan fakta bahwa Ningki telah melarikan diri dari penjara draconik di bawah tangan Suzen, mari kita bicara tentang kultifasinya hari ini. Dia baru berada di sekte tersebut selama beberapa tahun. Meskipun bakatnya luar biasa, dia hanya memiliki kekuatan Daozong. Jika kita mengirimnya ke kerajaan ilahi di negeri timur, bukankah sembilan klan besar akan menertawakan sekte Cloud Rishing kita karena tidak berguna? Kakak senior dan junior manapun di sini lebih kuat darinya, apalagi kakak senior Si Wen. Yin Tiansun berkata dengan penuh semangat. Kata-katanya selaras dengan semua murid langsung. Apa yang dikatakan kakak senior Yin masuk akal? Benar. Bahkan jika kita mengirim Daozong bintang satu, itu lebih baik daripada mengirim Daozong. Saya mendukung senior Si Wen. Tiga pembawa lampu lainnya saling bertukar pandang ketika mereka melihat ini. Mereka segera menundukkan kepala dan terdiam. Si Wen tentu saja akan pergi. Feng Ming tersenyum. Si Wen menghela nafas lega saat mendengar ini. Feng Ming berhenti sejenak sebelum melanjutkan, namun, karena Meng Qingling telah merekomendasikan Ningki, dia pasti punya alasannya. Mengapa kita tidak melakukan ini? Kalian dapat berdiskusi di antara kalian sendiri dan memutuskan siapa yang akan dikirim dalam dua jam. Diskusikan di antara kalian sendiri. Apa yang perlu didiskusikan? Kirimkan saja kakak laki-laki dan bertanding dengan Ningki. Siapapun yang memiliki tinju lebih besar akan pergi. Seorang murid langsung tidak bisa tidak berbicara. Ningki, apakah kamu berani keluar dan melawanku? Yin Tiansun melompat keluar dengan tidak sabar. Kegembiraan melintas di matanya. Tidak banyak kesempatan untuk memberi pelajaran pada Ningki. Meng Qingling tidak bisa menyalahkannya bahkan jika dia melumpuhkan Ningki hari ini. Jejak kemarahan melintas di mata Jiangking. Dia baru saja hendak membuka mulut dan memberitahu semua orang bahwa Ningki juga seorang douzun ketika dia dihentikan oleh suara Ningki. Ningki tersenyum dan berjalan di depan Yin Tiansun. Dia bertanya, bagaimana kamu ingin bertarung? Mengapa kita tidak melakukannya dengan cara ini? Aku akan membiarkanmu melakukan sepuluh gerakan terlebih dahulu. Jika kamu dapat melukai bahkan sehelai rambut pun padaku, aku akan kalah. Setelah sepuluh gerakan, aku akan kalah jika kamu dapat memblokir salah satu gerakanku. Bagaimana menurutmu? 788 Kekuatan jiwa ilahi. Beri aku sepuluh gerakan. Apa kamu yakin? Ningki memandang Yin Tiansun dengan setengah tersenyum. Semua orang mengira Ningki takut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Jika kamu merasa akan kalah, kenapa kamu tidak mengaku kalah saja dan meninggalkan muka untuk dirimu sendiri? Kalian semua diam. Jiangking menegur dengan marah. Cih. Senior Jiangking marah. Saya merasa dia memperlakukan murid langsung baru ini dengan sangat baik. Tidak akan ada apapun yang terjadi di antara mereka berdua, kan? Set, lebih lembut. Jangan biarkan dia mendengarmu. Dia bisa menimbulkan masalah bagimu. Sebagai Dozun bintang satu, Jiangking bahkan bisa mendengar suara yang lebih lembut. Dia langsung marah dan hampir marah ketika Mengkingling memberi isyarat dengan matanya. Baru setelah itu dia menjadi tenang. Yin Tiansun memandang Ningki dengan ekspresi mengejek dan berkata, Sepuluh gerakan tidak cukup. Kalau begitu mari kita lakukan seratus gerakan. Bagaimana menurutmu? Ningki tertawa, tidak perlu sepuluh gerakan. Satu gerakan sudah cukup. Arogan. Saya mendengar bahwa Tuoba King Feng dan pedang ilahi Tuoba dari klan Tuoba mati di tangannya. Orang ini memang berhak untuk menjadi sombong. Menurut kedua orang itu, siapakah mereka? Mereka tidak setara. Saya pikir dia tahu batasannya sendiri. Jika dia berpikir bahwa dia tidak dapat melukai Yin Tiansun dalam satu gerakan, dia harus mengakui kekalahan dan mencari ajalan keluar dari situasi memalukan ini. Oh, itu masuk akal. Satu gerakan. Haha bagus. Datang kepadaku. Yin Tiansun tertawa terbahak-bahak. Dia mengambil langkah ke depan karena dia takut Ningki tidak dapat menghubunginya. Kalau begitu aku akan menyerang. Ningki tersenyum tipis. Hentikan omong kosongmu. Cepatlah. Yin Tiansun tertawa dingin. Menekan. Ningki berteriak pelan. Roh Titan segera keluar dari tubuh Yin Tiansun dan menginjak kepala Yin Tiansun. Menekan Yin Tiansun ke tanah. Bahkan tanah yang sangat keras di aula pemimpin sekte diinjak-injak ke dalam lubang yang sangat besar. Semua orang menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga. Bahkan ada yang mengucek mata, tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Boom-boom. Tidak baik. Aula pemimpin sekte akan runtuh. Seseorang berseru. Semua orang bergegas keluar dari aula utama Grandmaster. Sesaat kemudian, Ubin atap dan pilar aula utama Grandmaster hancur berkeping-keping. Ningki adalah satu-satunya yang berdiri di reruntuhan. Ubin yang jatuh ke arahnya langsung dipantulkan oleh jiwa ilahinya. Saat itulah semua orang melihat dengan jelas betapa tinggi dan besarnya jiwa dewa Titan Ningki. Hai. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. 180 sang jiwa ilahi. Bagaimana orang ini bisa memadatkan jiwa dewa seperti itu? Apakah dia cabul? Terlalu menakutkan. Yin Tiansun tampaknya telah ditekan. Aku ingin tahu apakah dia hidup atau mati. Tuan, kakak muda, dia. Jiangking tercengang. Bibir Mengkingling sedikit melengkung ketika dia berkata, adik laki-lakimu pasti telah menjarah banyak sumber daya di tanah terlarang tulang kering untuk dapat memadatkan jiwa ilahi seperti itu. Si Wen, Mai Yuan, Kang Wei, dan pewaris sejati lainnya memandang Ningki, tanpa sadar menelan air liur mereka. Pada saat yang sama, mereka merasakan hawa dingin naik dari telapak kaki mereka dan menjalar ke atas kepala mereka. Apa yang telah terjadi? Apakah serangan musuh? Para tetua berpakaian hijau di dekatnya bergegas setelah mendengar berita itu. Semua orang berdiri di udara dengan kaget ketika mereka melihat jiwa ilahi titan yang 180 sang. Di antara mereka, wajah Nu Tao dipenuhi rasa tidak percaya saat dia melihat penampakan jiwa ilahi. Dia kemudian membandingkannya dengan penampilan Ningki. Hatinya langsung berubah menjadi abu. Bagaimana ini mungkin? Jiwa ilahinya seratus kali lebih tebal dari jiwaku. Bagaimana dia melakukannya? Nu Tao meraung marah di dalam hatinya. Yang paling terkejut adalah Feng Ming, Bei Hongqiu, dan yang lainnya. Mereka telah mengalami tahap douzun dan menjadi douzeng. Bahkan pada puncaknya, jiwa surgawi mereka hanya setinggi seratus kaki. Mereka hampir tidak bisa digunakan untuk melawan musuh, tapi kekuatan mereka tidak sekuat tubuh mereka yang sebenarnya. Itu lebih nyaman dalam situasi tertentu. Namun, jiwa ilahi Ningki sebenarnya memberi mereka perasaan tertekan. Hal ini menyebabkan mereka sangat terkejut. Perlu diketahui bahwa mereka adalah douzeng. Bahkan bintang satu yang paling sampah, douzeng, bisa memusnahkan ratusan puncak douzun hanya dengan lambayan tangannya. Aura douzun Ningki saat ini hanyalah aura douzun bintang dua. Elder Meng, mohon minta dia melepaskan murid saya. Kita bisa membicarakan hal ini. Bei Hongqiu cao Mengkingling tersenyum pahit. Ningki, biarkan dia pergi. Mengkingling menganggup dan berkata pada Ningki. Ningki tersenyum tipis. Roh Titan mengulurkan tangan dan meraih Yin Tiansun, yang telah diinjak ke tanah. Matanya terpejam dan auranya nyaris tak terlihat. Dia berada di ambang kematian. Bei Hongqiu bergegas membawanya dan memberinya beberapa pil peremajaan kelas bumi. Kemudian, dia merawat luka Yin Tiansun dan menstabilkan kondisinya. Tuan, apa yang terjadi padaku? Yin Tiansun perlahan membuka matanya. Ekspresinya sedikit kosong. Kemudian, dia tiba-tiba teringat adegan terakhir sebelum dia ditekan, dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Kamu kalah. Jangan bicara dulu. Penyembuhan lebih penting. Kesedihan untuk musim gugur. Iya. Yin Tiansun menunduk, merasa sangat terhina. Dia tidak berani melihat ke arah kerumunan, dia juga tidak berani melihat ke arah Ningki. Ningki, mengapa jiwamu begitu padat? Apakah karena tekniknya? Feng Ming mau tidak mau bertanya. Ningki melirik Mengkingling. Setelah melihatnya menganggukkan kepalanya, dia tersenyum dan berkata kepada Feng Ming, pemimpin sekte, semua orang tahu bahwa Douzun melatih roh mereka di tanah terlarang tulang layu. Ketika roh seseorang dilatih hingga batasnya, kekuatan yang dimiliki seseorang jauh lebih kuat daripada tubuh aslinya. Ini adalah Douzun yang sebenarnya. Apa, ada hal seperti itu? Feng Ming membuka mulutnya tak percaya. Dia telah berlatih selama lebih dari 3.000 tahun tetapi belum pernah mendengar hal seperti itu. Jiwa Pemurnian Douzun Bukankah itu untuk menerobos keranah Douzeng? Bisakah jiwa digunakan untuk bertahan melawan musuh? Saya sudah memastikan bahwa suku naga mengetahui hal ini. Itulah sebabnya mereka mampu menekan suku manusia selama puluhan ribu tahun. Di tanah terlarang tulang layu, suku naga dan suku manusia tidak memiliki hubungan yang berkuasa, kekuatan mereka seimbang karena mereka telah memurnikan jiwa mereka. Oleh karena itu, Douzun dan Douzeng di tanah terlarang tulang layu lebih kuat dari kita, apalagi Doudi. Ningki melanjutkan. Kata-kata ini menyebabkan kesedihan untuk musim gugur untuk musim gugur dan para tetua lainnya berpikir keras. Sesaat kemudian, Ding Zhangsun mengangkat kepalanya karena terkejut dan berkata, jangan bilang padaku bahwa jalur pelatihan suku manusia telah salah selama puluhan ribu tahun. Ningki tersenyum dan mengangguk. Wangsu tertawa getir, tak kusangka kecurigaan yang kumiliki ketika baru saja naik ke kelas Douzun ternyata benar. Jiwa benar-benar bisa dimurnikan tanpa batas. Mata Si Wen dan murid langsung lainnya tiba-tiba memancarkan cahaya panas saat mereka melihat ke arah Ningki. Sangat halus. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya, jiwa juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Jiwa tingkat sembilan yang paling rendah hanya seribu kaki ketika disempurnakan hingga batasnya. 789 Hotbah Jiwa ilahi tingkat sembilan hanya seribu sang. Feng Ming bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, jiwa spiritual berbentuk pedang mengembun di belakangnya. Tingginya 12 sang. Kemudian, Feng Ming memandang Ningki dengan penuh harap dan berkata, menurutmu, jiwa spiritualku berada pada tingkat berapa? Kelas sembilan adalah yang terendah, dan kelas satu adalah yang tertinggi. Semangat Soverein adalah kelas delapan, dan ketika diringkas hingga batasnya, ia dapat mencapai 200 sang. Kata Ningki. Melihat ini, Bei Hongkyu dan yang lainnya mengikutinya. Bagaimana denganku? Bagaimana denganku? Saudara muda Ningki, berapa tingkat jiwa ilahi saya? Semua orang yang hadir melepaskan jiwa ilahi mereka. Dalam sekejap, lusinan jiwa ilahi yang berbeda muncul di depan Ningki. Kebanyakan dari mereka berbentuk manusia, sementara sebagian kecil berbentuk binatang. Ada juga yang berbentuk pedang dan pisau. Namun, jiwa dewa yang tertinggi hanya setinggi seratus kaki, dan yang terpendek hanya setinggi dua puluh kaki. Di hadapan jiwa dewa Titan yang tingginya seratus delapan puluh kaki, mereka tidak berbeda dengan anak-anak. Di antara mereka, jiwa ilahi Mengkingling sebenarnya adalah seekor ular piton raksasa yang panjangnya sekitar seratus kaki. Seluruh tubuhnya seputih salju, dan matanya yang seperti rubi dipenuhi embun beku. Penatua Bei, kamu memiliki semangat kelas sembilan. Penatua Wang, kamu juga memiliki jiwa ilahi kelas sembilan. Penatua Ding, oh, kamu memiliki semangat kelas delapan. Haha. Ding Zhangsun sangat gembira. Milikmu adalah peringkat ke sembilan. Kamu juga berada di level sembilan. Ningqi memberi tahu mereka tentang tingkat jiwa mereka satu persatu seolah-olah dia memberi mereka petunjuk. Ada yang senang, ada pula yang khawatir. Akhirnya, Ningqi memandang Mengkingling dan berkata sambil tersenyum, Guru, jiwa ketuhanan Anda adalah jiwa ketuhanan tingkat tujuh. Jika dikondensasi hingga ekstrim, ia bisa mencapai 300 kaki. Kelas tujuh. Semua orang menghirup udara dingin dan memandang Mengkingling dengan iri dan cemburu. Mengkingling terkejut, benarkah? Sangat. Ningqi mengangguk. Sepertinya pencapaian Penatua Meng di masa depan akan jauh melampaui pencapaian kita. Bei Hongqiu menghela nafas. Kami dianggap sebagai salah satu yang terbaik di Dongsuan, namun kami hanya memiliki satu roh tingkat tujuh. Apakah roh ini lahir dengan tingkatan yang tetap, atau dapatkah ia dipelihara dan dikembangkan nanti? Feng Ming menanyakan pertanyaan paling krusial. Garis keturunan dalam tubuh seseorang memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap jiwa. Ia juga dapat dikembangkan, tetapi memerlukan materi spiritual dan harta spiritual yang sangat langka. Kata Ningqi. Mendengar ini, semua orang menghela nafas lega di dalam hati mereka. Sepertinya masih ada peluang bagi jiwa ilahi mereka untuk naik level. Mereka tidak dibunuh dengan tongkat. Adik kecil, berapa tingkat jiwa ilahimu? Berdasarkan kultivasi Anda saat ini, Anda seharusnya menjadi Dozun bintang dua, bukan? Jiang Qing tiba-tiba bertanya. Suara mendesing. Tatapan semua orang sekali lagi terfokus pada Ningqi dari roh mereka sendiri. Wajah mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Bahkan Yin Tiansun tidak bisa tidak melihat ke arah Ningqi. Jiwa ilahiku kelas satu. Ningqi tersenyum. Apa? Jiwa ilahi tingkat satu. Bagaimana ini mungkin? Pantas saja anak ini bisa melawan mereka yang levelnya lebih tinggi darinya. Aku khawatir garis keturunan kuno di tubuhnya tidak bisa diremehkan. Potensinya tidak terbayangkan karena dia memiliki jiwa ilahi kelas satu. Bei Hongqiu dan yang lainnya berpikir sendiri sambil menatap Ningqi dengan tatapan berapi-api. Jiwa ilahi tingkat satu. Haha, bagus. Baiklah. Feng Ming tertawa liar dan gembira. Dia memandang Meng Qingling dan berkata, Elder Meng, Anda telah menerima warisan sejati yang baik. Di masa depan, Sekte Cloud Rising saya kemungkinan besar akan memiliki kesempatan untuk menghasilkan Dozun. Hai. Murid sejati itu menghirup udara sejuk saat mereka memandang Feng Ming dengan tidak percaya. Dia benar-benar berpikir bahwa Ningqi memiliki potensi untuk menjadi seorang di. Wajah Yin Tiansun pucat pasti. Si Wen, Ma Yuan, Kang Wei, dan murid sejati lainnya memandang Ningqi dengan cemburu. Sulit untuk mengatakan apakah dia akan menjadi seorang di, tetapi tidak akan menjadi masalah baginya untuk menjadi seorang suci. Dia hanyalah Dozun bintang satu ketika dia keluar dari tanah terlarang tulang layu. Dalam waktu singkat bulan, dia sudah menjadi Dozun bintang dua. Tak seorang pun di Dong Xuan bisa menandingi kecepatan latihannya. Meng Qingling tertawa kecil. Ningqi mengagumi gurunya ini. Dia selalu begitu tenang tidak peduli apapun yang terjadi. Uh, kecuali ketika dia bertemu dengan tetua klan Fang, Fang Seng Nan. Berita yang disampaikan Ningqi kali ini terlalu mengejutkan. Sekte-sekte top lainnya seharusnya tidak mengetahui masalah ini. Kalian semua tidak boleh membocorkannya. Jika tidak, kalian akan dihukum sesuai dengan aturan Sekte. Ekspresi Feng Ming serius saat dia menyapukan pandangannya ke semua orang. Kami akan mematuhi perintah pemimpin Sekte. Semua orang menangkupkan tangan dan menjawab, termasuk Meng Qingling dan para tetua lainnya. Namun, sebagai doseng bintang dua, aku masih belum tahu bagaimana cara membentuk jiwa ilahi. Saat Feng Ming berbicara, dia memandang Ningqi dengan setengah tersenyum. Semua orang langsung bereaksi setelah mendengar ini. Meskipun mereka mengetahui berita mengejutkan ini, mereka tidak tahu bagaimana membentuk jiwa ilahi. Kemungkinan hanya satu orang yang hadir yang memahami hal ini. Orang itu adalah Ningqi. Semua orang menggunakan mata penuh harap untuk melihat Ningqi ketika mereka memikirkan hal ini. Cara membentuk jiwa ilahi sebenarnya sangat sederhana. Ningqi tertawa kecil. Awalnya, mereka adalah murid sejati yang telah dipilih untuk pergi ke kerajaan ilahi di tanah timur untuk berperang. Pada akhirnya, semua orang, termasuk Feng Ming, mengepung reruntuhan aulah pemimpin Sekte dan mendengarkan penjelasan Ningqi. Ketika mereka mengetahui bahwa batu pemurnian dewa sangat bermanfaat bagi jiwa ilahi seseorang, beberapa tetua dan Feng Ming mengungkapkan ekspresi gembira. Dari kelihatannya, mereka telah menyimpan cukup banyak batu pemurnian dewa. Tidak mengherankan jika mereka mengirim orang ke tempat terlarang tulang layu setiap tahun. Tidak mengherankan jika beberapa murid kadang-kadang membawa kembali batu pemurnian dewa. Seni pemurnian spiritual yang diberikan Ningqi kepada mereka telah disederhanakan puluhan kali. Oleh karena itu, kecepatan mereka saat memurnikan batu pemurnian dewa jauh lebih rendah daripada kecepatan Ningqi. Sehari semalam kemudian, Feng Ming adalah orang pertama yang berdiri. Dia berkata, saya telah memutuskan kandidat untuk memperkuat kerajaan ilahi di negeri timur. Ningqi akan memimpin Si Wen, Mai Yuan, dan Kang Wei ke sana. Yin Tiansun mengungkapkan ekspresi kecewa. Namun, yang lain merasa hal tersebut normal. Berdasarkan apa yang telah mereka pelajari dari Ningqi selama siang dan malam terakhir, ditambah dengan fakta bahwa jiwa ilahi Titan Ningqi kadang-kadang melakukan teknik memindahkan gunung satu atau dua kali, Ningqi sudah diakui publik sebagai murid sejati tertinggi dari Ningqi. Sekte awan meningkat. Bahkan puncak Douzun kemungkinan besar tidak akan menandingi jiwa ilahi Ningqi. Ning senior, tolong jaga aku di masa depan. Si Wen menangkupkan kedua tangannya ke arah Ningqi dengan ekspresi tulus. Ketika Mai Yuan dan Kang Wei melihat ini, wajah mereka menunjukkan sedikit kegembiraan. Mereka juga menangkupkan tangan dan membungkuk pada Ningqi. Dalam hati mereka, mereka berpikir bahwa jika mereka bisa tetap bersama Ningqi, mereka akan dapat memahami apapun tentang jiwa di masa depan. Lalu, bukankah mereka bisa menikmati cahaya bulan terlebih dahulu? Terima kasih kembali. Ningqi tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya sebagai balasannya. Kalau begitu, tidak ada waktu yang terbuang. Kalian semua bisa pergi sekarang. Feng Ning tersenyum tipis. Ya, pemimpin Sekte. Ning senior, bisakah kamu ceritakan pada kami tentang pengalamanmu? Apakah jiwa ilahimu ada di kelas satu saat terbentuk? Berapa banyak batu pemurnian dewa yang Anda konsumsi untuk mencapai tingkat menakutkan seperti itu? Mereka baru saja meninggalkan Cloud Rising Sek ketika Mayuan mau tidak mau meminta bimbingan. Mayuan sangat iri dengan jiwa ilahi titan milik Ningqi yang tingginya 180 kaki. Jiwa ilahinya berada di kelas sembilan. Sekalipun tidak bisa mencapai ketinggian Ningqi, dia akan puas jika bisa mencapai seribu kaki. Si Wen dan Kang Wei juga memandang Ningqi dengan rasa ingin tahu. 790. Seseorang mengikuti kita. Si Wen dan dua lainnya mengungkapkan ekspresi hati-hati. Tiba-tiba, tekanan mengejutkan turun dari langit dan menekan mereka berempat. Bahkan Dozun bintang tujuh terkuat, Si Wen, ditekan oleh aura ini hingga dia jatuh ke tanah. Seorang Do Seng. Si Wen mendarat dengan keras di tanah dan berseru kaget, Do Seng yang mana? Mengapa kamu menyerang murid-murid Sekte Cloud Rising kami? Senior Si, apakah kamu yakin itu Do Seng? Ekspresi Mayuan dan Kang Wei jelek. Selain Do Seng, siapa lagi yang bisa menekan kita seperti ini? Si Wen bertanya dengan wajah pucat. Pada saat ini, ketiganya menyadari bahwa Ningqi tidak terpengaruh dan masih berdiri tepat di samping mereka. Seorang lelaki tua berwajah penuh kerutan yang hendak memasuki peti mati melangkah di udara. Dia berjalan selangkah demi selangkah sampai dia berada di atas kepala semua orang. Dia menatap mereka berempat dan berkata dengan acuh-ta'acuh, siapa di antara kalian yang Ningqi? Meskipun dia mengajukan pertanyaan, matanya tertuju pada Ningqi sepanjang waktu. Orang tua, bukankah kamu sudah tahu? Mengapa kamu perlu melakukan ini? Ningqi tersenyum acuh-ta'acuh. Namun, dia sangat berhati-hati dan bersiap menghadapi pertempuran yang sulit. Ini adalah pertama kalinya Do Seng datang khusus untuknya. Ningqi melihat sekilas atribut orang tua itu. Rumah tangga ke-9 Klan Tuoba, Tuoba Yitian. Tingkat, bintang 1 Do Seng. Metode budidaya, tubuh api yang tidak dapat dihancurkan, peringkat langit rendah. Keterampilan bela diri, tinju 5 buda api hijau, peringkat surga rendah. Poin kesehatan, 4 juta 520 ribu. Bahkan metode kultivasi dan keterampilan bela dirinya sama dengan Tuoba King Feng. Dia seharusnya menjadi leluhurnya. Ningqi segera mendapat ide. Sepertinya kamu tidak diragukan lagi adalah Ningqi. Tuoba Yitian memandang Ningqi sambil tersenyum. Si Wen dan dua lainnya saling bertukar pandang dan tiba-tiba menyadari. Pihak lain datang untuk Ningqi. Berpikir bahwa Ningqi memiliki roh kelas 1 dan sangat penting bagi Sekte Cloud Rising, Si Wen ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Tetua, Senior Ning adalah murid sejati dari Sekte Cloud Rising dan sangat disukai oleh pemimpin Sekte dan berbagai tetua pemegang lampu. Jika saya telah menyinggung Anda dengan cara apapun, saya bersedia meminta maaf atas nama Senior Ning. Tuoba Yitian tersenyum mengejek dan berkata, cinta persaudaraan yang dalam. Apakah nyawa murid keluarga Tuoba kita tidak berharga? Jadi itu adalah seorang tetua dari klan Tuoba. Itu adalah pertandingan yang adil. Hidup dan mati terserah pada surga. Penatua, menggunakan statusmu sebagai doseng untuk membalas dendam, bukankah itu terlalu tercelah? Si Wen mengerutkan kening. Jika saja salah satu cucu saya meninggal, saya, Tuoba Yitian, akan menerima nasib saya. Namun, dia melumpuhkan budidaya putra kedua saya, Tuoba Fengzong, dan bahkan membuatnya gila, menyebabkan cabang kesembilan saya berada dalam situasi yang canggung. Orang tua ini tidak punya pilihan selain membalas dendam. Hari ini, kalian semua bersamanya. Kalian hanya kurang beruntung. Jangan salahkan orang tua ini. Tuoba Yitian mencibir. Ketika dia mengucapkan kata terakhir, sesosok patung Buddha muncul di belakangnya. Patung Buddha ini tingginya seratus sang jiwa. Si Wen dan dua orang lainnya terkejut. Itu bukan jiwa dewa. Itu hanya manifestasi dari tinju lima Buddha api hijau. Kata Ningki. Bayangan Buddha setinggi seribu kaki menghantam Ningki dan yang lainnya. Tiba-tiba, api cian muncul di udara, seperti hujan meteor, seluas puluhan mil. Apakah ini kekuatan Doseng? Hari ini, saya ingin melihat apakah manifestasi Anda lebih kuat atau jiwa ketuhanan saya lebih kuat. Mata Ningki menjadi serius. Roh Titan setinggi seratus delapan puluh kaki segera muncul. Dengan suara gemuruh yang keras, ia membantingkan telapak tangannya ke arah patung Buddha. Delapan belas telapak tangan naga yang menundukkan. Mengaum. Raungan naga terdengar. Naga perak sepanjang enam ratus kaki keluar dari tubuh Titan dan meraung saat mereka menyapu menuju Tuo Bayitian. Kalian semua, sembunyilah di belakangku. Ningki tidak lupa mengingatkan Si Wen dan yang lainnya. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak akan mampu memblokir pukulan dari pihak lain ini. Ketiganya tidak membutuhkan pengingat Ningki. Mereka sudah bersembunyi di balik Ningki dan agak ketakutan saat melihat ke langit. Apa ini? Aura jiwa dewa. Tuo Bayitian mengungkapkan ekspresi terkejut. Jangan bilang padaku bahwa Fengzong menjadi gila oleh jiwa dewa ini. Senyuman ganas muncul di wajah Tuo Bayitian ketika dia memikirkan hal ini. Terlepas dari mengapa jiwa dewa Ningki begitu istimewa dan besar, budidayanya bukanlah Douzong yang disebutkan Tuo Bayitian. Tuo Bayitian yang disebutkan Tuo Bayitian yang disebutkan Tuo Bayitian. Tetapi Douzun bintang dua. Dia akan membunuh Ningki hari ini untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Ledakan. Serangan dari kedua belah pihak bertabrakan. Tanah berguncang dan suara keras terdengar. Roh Titan itu terpaksa mundur tiga langkah oleh pukulan pihak lain. Namun, serangan Tuo Bayitian juga dapat dinetralisir oleh pukulan ini. Selain api hijau yang menyerang sekeliling dan membakarnya, pihak Ningki tidak dalam bahaya. Hah. Ekspresi Tuo Bayitian sedikit berubah. Setelah pukulan ini, aura mematikan di wajahnya meningkat satu lapisan lagi. Namun, pukulan ini sebenarnya telah diblokir oleh pihak lain. Sangat kuat. Ning senior memblokir serangan iblis Tuo doseng. Yin Tiansun sungguh beruntung bisa bertahan hidup. Si Wen dan dua lainnya saling bertukar pandang karena terkejut. Kalian semua harus pergi ke kerajaan ilahi di negeri timur terlebih dahulu. Aku akan bergegas ke sana nanti. Ningki berbicara dengan suara rendah. Mereka bertiga tahu bahwa mereka tidak akan membantu Ningki jika mereka tetap tinggal. Sebaliknya, mereka malah menjadi beban. Mereka menganggup dan terbang menuju kerajaan ilahi di tanah timur. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Tuo Bayitian sangat marah. Dia sekali lagi melayangkan pukulan ke arah mereka bertiga. Sebuah pemikiran terlintas di benak Ningki. Roh Titan melangkah maju untuk memblokir serangan ini. Saat ini, Si Wen dan dua lainnya telah menghilang ke Cakrawala. Orang yang ingin kamu bunuh adalah aku. Ningki dengan dingin menatap Tuo Bayitian. Tuo Bayitian sangat marah hingga dia malah tertawa. Baik, mati demi orang tua ini. Aura spiritual dunia sepertinya berkumpul di tubuh Tuo Bayitian dalam sekejap. Sosok Buddha di belakangnya langsung tumbuh seribu kaki saat dia melayangkan pukulan ke arah Ningki. Pukulan ini adalah kekuatan sejati Tuo Bayitian sebagai doseng bintang satu. Perasaan bahaya muncul di hati Ningki. Saat pukulan pihak lain hendak mendarat, dia dan Roh Titan langsung mundur sejauh seribu kaki. Terjadi ledakan, dan lubang besar muncul di tempat Ningki berdiri. Serangan itu belum berhenti. Gelombang kejut yang sangat mengerikan menyapu puing-puing dan meluncur menuju Ningki. Ningki terus mundur beberapa ribu meter. Dia berdiri berdampingan dengan jiwa Titan dengan rasa takut yang masih ada. Sebuah lubang yang sangat besar muncul di tempatnya berdiri. Pukulan pihak lain setara dengan lebih dari selusin peluru pembunuh naga pemusnah dunia yang meledak secara serempak. Kemarahan melintas di mata Tuo Bayitian ketika dia melihat serangannya meleset. Kekuatannya saat ini kurang dari 30% dari puncaknya. Kalau tidak, Ningki tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Terlebih lagi, kekuatan hidupnya tidak cukup untuk mendukung serangan sekuat itu. Aku harus mengalahkan bocah ini secepat mungkin sebelum umurku habis. Tuo Bayitian berbicara dalam hatinya. Saat berikutnya, dia terus menyerang Ningki. Tidak heran aku akan merasakan bahaya dari serangan seperti itu. Kemungkinan hanya roh setinggi 3000 kaki yang dapat menahannya dengan kuat. Kekuatan Dao Seng memang jauh lebih tinggi dari Dao Zun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.